Halo sahabat-sahabat YouTube dan juga penonton-penonton di luar sana Selamat malam semuanya Sudah makan, sudah minum Cantik Saya pun sudah semuanya Jadi teman-teman Terlebih dahulu Selamat datang kembali ke channel saya Terima kasih kerana sudah berkunjung Jadi pada video kali ini Saya mau melakukan sesuatu yang sudah lama saya tidak buat Saya pernah melakukannya di channel saya yang satu lagi Tetapi saya mau menyambung channel saya ini Kerana saya merasakan bahawa Channel yang lebih sesuai Untuk melakukannya adalah di channel ini Kerana channel ini memang khusus untuk Apa saja yang berkaitan dengan Kesukaan saya, minat-minat saya, hobi saya dan sebagainya Jadi teman-teman pada malam ini saya ingin melawat Channel teman-teman subscriber saya Dan Saya sudah menyiapkan videonya Jadi Jadi kita sama-sama menonton Jadi kita lihat Saya sudah siapkan YouTube nya Dan di atas ini ada dua channel Yang pertama ialah channel Apai Jawai channel Apai Jawai channel Jadi Beliau ini sudah memiliki Seribu Empat belas Ya Seribu empat belas Subscribers Saya kira sudah Monetize ini mungkin Kalau apapun Tahniah Kalau sudah monetize Dan dapat gaji Saya masih jauh lagi Tapi tidak apa Kita lihat videonya Banyak sudah video saja ini Kemudian Ada channel kedua Filias Mudin Sudah ada 236 subscribers Haa Beliau juga sudah banyak Video ini Ya Ok Kita lihat Apai Jawai channel dulu Ya Haa Ini Ada video pertama Petua hilangkan Kerak nasi hangus Dalam periuk nasi Mantap Saya pun tak tahu Bagaimana nak Kerak nasi Yang saya tahu Kerak nasi Kerak nasi tu Sedap tu kerak nasi Kalau tengah panas tu Wah Hehehe Letak ikan masin sana Wah Letak tempoyak Tempoyak goreng Uh Ok Jom kita tengok Teman-teman Apai Jawai channel Tua hilangkan kerak nasi Hai guys Haa Berjumpa lagi dalam Apai Jawai channel Ok guys Hari ni Apai Jawai tak masak-masak Kalau Apai Jawai nak buat Haa So Apai Jawai nak buat Haa Tutur dia Tutur dia Apai Jawai nak buat Nak bagi tunjuk Haa Cara nak buang Haa Kerak Hitam tu kerak nasi Haa Tiang dalam perio Orang perjawak pergi keping Haa Hitam tu Haa Ferak nasi dengan cara yang ringkat Pegawai hanya Menggunakan Garam guys Haaa Kita kena rebus dan gunakan garam saajalah Tak kira garam besar ke Garam picik ke Tak asal garam Haa Petua dia Garam saya rasa senang kalau kat hutan ke Kat kebun ke Haa Kita tak ada Haa hai 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 pakai mode ataupun cukup susah dapat kalau kat mana-mana kalau dekat sini kalau kota kompon kita ada garamat so kita bercuci dengan garam sahaja guys ah oke Jom bentar teman-teman teman-teman video ini agak panjangnya 11 minit dan nanti video daripada video semuanya itu pun saya kira agak panjang jadi saya akan skip skip lah agar durasi video saya ini pula tidak terlalu panjang eh jadi saya harap pemilik channel ini apa jawab channel ini dan juga video semuanya itu tidak berkecil hatilah Barat saya cuma tidak ingin video durasi video video saya terlalu panjang ok sembung kita masukkan garam kita simbang lepas tu kita rebus dia tuh tak air kita rebus dulu tuh tak terlalu panjang wah nanti dia apa lagi lepas tu korek korek kiki kikis dia wah style kenapa tak guna brush dawai span dawai tu boleh gosok-gosok pakan waktu juga ini teman-teman kita lihat hasilnya hujungnya bagaimana alright teman-teman berhasil juga kawan kita ini menghilangkan kerak tu ok kita tutup channel ini dulu video ini terima kasih apa jawai alright kita lihat apa nama ni Filias Mudin channel kita lihat apa yang berlaku hello guys hello good morning wow wow di sini pun ada tu teman-teman ya udah nyalah udah nyalah yang dimasak dalam kelapa tu ya ini tadi saya tengok thumbnail dia seperti itulah udang itu disimpan dalam buah kelapa tapi kita lihat saja ya bagaimana penyediaannya ya mi udah nyalah di mana tempatnya macam mana rupa mi udah kalah tu guys stay tuned guys jadi ok sebelum tu kepada yang belum subscribe channel phillies guys bolehlah subscribe channel saya guys supaya saya lebih bersemangat lagi untuk menghasilkan konten-konten yang lebih menarik nama saya dengan nama dia hampir sama bunyinya kalau tengok ajaan dia dia phillies tapi bunyi dia phillies macam nama saya pula sebab subscribe tu percuma guys jangan tekan tombol subscribe so next semua boleh tiba lah video-video terbaru daripada saya stay tuned guys sekejap teman-teman kenapa belah saja ni saya tengok dia punya 720p kita coba eh paling tinggi 720p ini saudara phillies mudid haa kalau anda anda menonton video saya ni haa saya nak tanyalah kenapa edit menggunakan 720p ya kenapa tak cuba 1080p HD sekali ya haa setahu saya lah saya juga pernah menggunakan handphone untuk editing dan app yang saya gunakan itu boleh haa apa tu haa edit ya sampai 1080p ya HD tu jadi kalau mungkin haa saya punya komputer lah tetapi 720p ini agak agak belah lah kabur sedikit ya haa untuk pengetahuan anda lah haa mungkin komputer saya bermasalah tak pastilah saya tapi 720p yang saya lihat sekarang ini agak haa kala boleh sedikit ya haa boleh dilihat lah cuma kebiasaannya saya lihat haa 10 ATP tu haa ok lanjut itu dia laksa my favorite laksa mie daging lemdu mingki barbecue stall Aduh goyang-goyang sebelum kita lanjutkan ini saya dah bagi tip sedikitlah bila mengambil video menggunakan freehand tiada gimbal tiada apa untuk menstabilkan tangan ini mudah saja teman-teman dekatkan tangan kita pada badan jangan angkat video terlalu tinggi kalau kita angkat terlalu tinggi posisi kita begini akan lebih apa kata orang itu mengintimidasi orang yang kita ambil videonya itu kalau bayangkanlah kalau orang mengambil video kita tuliskan cara begitu memang kita merasa agak terancam begitu teman-teman jadi saya sarankan teman-teman yang freehand itu dekatkan bahagian ini pada badan supaya lebih stabil yang macam tripod lah kaki tripodnya begini teman-teman ya nampak pelik lah tapi memang stabil teman-teman boleh coba melainkan bila keadaan memerlukan kita angkat lah dan kalau boleh tu jangan guna satu tangan untuk mengambil video bila memegang handphone tu gunakan dua tangan itu lebih stabil lah teman-teman ya itu sedikit-sedikit lah daripada saya ya kita lanjutkan wuh banyaknya wuh ada es krim mantap satu lagi teman-teman bila buat pergerakan tu pergerakan panning kita sebut panning lah kalau waktu panning tu jangan terlalu laju ya teman-teman kerana pergerakan itu akan membuat penonton macam saya ni mata kita tu akan buat kepala panning tu teman-teman jadi perlahankan sedikit lah dan kalau perlu gunakan slow-mo tu saya percaya ada telepon yang boleh slow-mo tu slow motion tu alright gunakan kalau kita tidak bercakap boleh gunakan slow-mo tu ya teman-teman nanti waktu editing itu kalau nak lanjukan boleh lanjukan lah tapi kalau tidak boleh terus kekalkan slow-mo tu ya klipnya pun tidak panjang tu teman-teman ya pendek saja tu jadi kalau guna speed biasa tu perlahankan penggerakan tu tapi kalau slow-mo kita boleh buat penggerakan macam biasa tu jadi teman-teman boleh bereksperimen lah alright agar penonton yang menonton video anda merasa lebih selesa lah mata lebih selesa alright lanjut tapi tunggu sekejap teman-teman kalau bagi saya lah kalau makan udang tuh saya lebih suka udang yang dikupas kulitnya itu ya karena kalau di buat seperti ini masih ada kulitnya bagi saya lah leceh kupas dia punya kulit tu bersepah tu messy kadang-kadang kena baju lah kuahnya itu ya jadi kalau udang yang dikupas tu mudah untuk dimakan lah tinggal ambil masuk dalam mulut saja slow-slow kapan wah nampak sedap tuh wah oke mana mendis dia tadi nah itu dia mantep kuah di luar wah wah macam kuah laksa slow-slow kapan udang-kadang lah dia besar yalah lain macam mana sampai berdiri ambil dia aduh so ini dia guys lepas dikeluarkan dia menjadi dua mangkuk ini banyak dia punya posen pun sangat menarik banyak satu rakyat kalau saya memang tidak habis lah itu teman-teman banyak tuh kalau satu mangkuk itu pun mungkin susah lah habis selamat menjamu seleranya oke oke terima kasih oke oke teman-teman itu dia luar air liur saya nih panas sudah rasa ini oke sebentar teman-teman oke teman-teman itu tadi dua channel yang kita tonton bersama kedua-duanya cukup menarik terutama sekali saudara Udin itu tadi dengan makanan yaitu udang galah yaitu mie udang galah bikin air liur saya keluar saja jadi komen saya bukan komen tentang konten itulah konten itu kan pilihan masing-masing cuma sedikit saran daripada saya untuk teman-teman yang lain juga tentang video yang kita upload itu kalau boleh masa editing kita buat dalam format 1080p HD mungkin di setengah-setengah tempat untuk upload 1080p itu memang payah tapi kalau dapat gunakan itu kalau tidak dapat boleh buat agar videonya lebih jelas mata pun lebih sedap tengok dia macam saya yang pakai cermin mata sering ada masalah bila menonton video yang agak kabur dan sedikit tips juga kepada anda bila mengambil video seperti yang saya sebutkan tadi bila pertama bila kita panning jangan terlalu laju saya teman-teman saya sendiri pun ada waktunya begitu teman-teman kadang-kadang terlupa kadang-kadang buru-buru juga jadi untuk lebih selamat kalau scene itu tidak memerlukan kita bercakap berkomentar gunakan slow motion kalau handphone kita ataupun kamera kita ada feature slow-mo gunakan itu slow-mo itu boleh dilajukan nanti masa editing itu teman-teman jadi kita boleh buat sedang-sedang kita boleh buat yang betul-betul 10 kali slow pun boleh biarkan begitu tapi kita buat dia normal speed pun boleh jadi itu lebih selamat kalau menurut saya jadi saya selalu pastikan handphone saya setting untuk videonya itu dalam slow-mo bila saya nak painting kalau saya bercakap saya gunakan speed yang biasa jadi itu tips sedikit tips untuk teman-teman dan itu saja sedikit tips perkongsian dan untuk dua orang teman kita tadi teruskan berkarya perkongsikan video-video menarik dari tempat Anda mantap semoga terus maju jaya bersama dan terima kasih teman-teman karena sudah menonton kita jumpa di video selanjutnya saya pergi dulu bye-bye selamat malam jaga diri semuanya bye-bye Terima kasih telah menonton